Terima kasih Terima kasih Jakarta, ladang bagi para perantauan mengais harta Sebagai kota metropolitan dengan 8 juta penduduknya yang beragam Jakarta menyeringai larut dalam alur cerita kehidupan sosialnya Bergerak dalam remak kehidupan masing-masing memainkan perannya Skenario keras sang sutradara Di tengah berbagai lingkup parade yang ada Timbulah berbagai pendirian yang kuat Bersanding tanpa takut terjatuh dalam hidupnya Darling, dangdut gerobak keliling Sebagai bentuk ciptaan jiwa musikalitas penciptanya Mampu menghibur kalangan yang memang bersandar akan kerasnya kehidupan Jakarta Tak kenalalah, panas ataupun dinginnya malam Kelompok ini terus menyalurkan apresiasi dalam antusias tinggi untuk menghibur penikmatnya Dangdut dorong menurut gue menghibur kalangan menengah dan kebawah Karena mereka selain cuma denger dangdut dari radio kan bisa ada live performance-nya juga Dangdut dorong Kalau ngeliat dia lewat sebenarnya agak ganggu sih Soalnya tiba-tiba diger, merisik gitu Tapi kalau gue pikir skipsnya kreatif juga ya dangdut dorong Jadi sekarang gak cuma jualan sayur atau jualan apa Ternyata sekarang musik bisa didorong-dorong Darling, sebagai sarana hiburan bagi masyarakat kaum bawah Mampu memberikan cerminan kecil akan jajaran hiburan di Jakarta Bak dangdut panggung, Darling mampu menelisik tiap jiwa untuk tetap bersantai Dan berjoget ria dalam dentuman kilas musik dan syair dangdut Kesederhanaan alat dan personilnya dapat diakini sebagai sisi sosialitas masyarakat kecil di Jakarta Suherman dan grup dangdor haruman adalah contoh kecil dari berbagai komunitas dangdor di Jakarta Biasanya gak ada pencarian yang lain Satu, kedua ya butuhan teman-teman Memang saya ada salah dari musik juga tadinya Menang-kenang-kenang yang ngangdut, yang ngangdut, dulu kan menang-ngangdut kan lep Mereka kan otot, jadi pada e-mangdut, sama bori, kebang, di pas, kejam Hanya diadain, lep, keempat, 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 keliat Jadi pada masyarakat terputar lagi Rizki yang telah ditentukan sang pencipta Satu langkah harapan akan ditempuh hari ini Sebuah perhentian merupakan ladang penghasilan untuk mereka Mengikuti tatanan bintang kota Jakarta Berhiaskan lampu yang setia mengiringi perjalanannya Akankah perhentian kali ini seperti kemarin? Adakah yang setia menunggu mereka? Sebagai orang kepercayaan Soeherman Saleh ditunjuk sebagai pimpinan lapangan dangdut keliling ini Ia memegang kendali penuh di lapangan Pengetahuannya akan seluk beluk Jakarta yang telah mendidiknya Untuk menjadi benteng utama akan beragam masalah Yang menjadi cermin pantul kehidupan keras di Jakarta Yang tak henti mengintai orang-orang kecil seperti mereka Siang dan malam Jadi disitu saya sebagai yang diketuai Jadi sebenarnya kalau di event-event bar Katakan saya koordinator Jadi alhamdulillah sampai sekarang Di antara beliau ini Maksudnya di seluruh person yang saya Nah saya bilangin Tapi justru itu walaupun saya sebagai ketua ya Nah pembicaraan saya ini Sudah sekonjong-konjong untuk kewenang saya Bukan Saya bicara untuk menghak paham rame gitu Jadi kalau saya bicara sama yang salah nih ya Jadi saya bukan pembela di depan saya Bagaimana? Dan yang lainnya Katakan begini Kita mulai luar habis asar ya Katakan setelah lima Tiba-tiba ada kawan yang nyusul habis maghrib Nah secara tidak langsungan dia mau ngomong-ngomong berani ya Pak Nah disitu wajib saya ngomong Kamu jangan begitu Kamu kalau mau keluar-keluar Kamu krek-krek Kalau kamu begini aja Yang lain-lainnya Jadi seperti kamu ARA jadwal berangkat kita nih ARA nggak pas gitu ya Jadi kadang bisa habis maghrib Habis isa Karena kita disiplin Habis asar berangkat Kayak gitu Nah akhirnya saya mengutuskan begini Apabila ada personil yang datang setelah jam 9 ya Ataupun jam setengah 9 Itu pembanggaan rejek ini Sedikit saya kurangi Biar enak Sepada yang lainnya Jadi istilahnya Nah cukup khususial ya Alhamdulillah sampai sekarang juga Anak-anak ngerti Rasa Bermain dalam larutan emosi sang biduan Bernyanyi dan bergoyang bersama Dalam titik-titik relung perasaan Lakon yang ia perankan Adalah bentuk tanggung jawab penuh Yang harus ia jalani Alunan gendang Harus tetap berjalan Menyelinap masuk Menembus batas sang malam Keegoisan Dan rasa malu Terhapus sudah Menjadi sebuah kepuasan Yang berakhir di dalam Nilai hidup Yang ia pertahankan Kalau misalnya Masalah saweran gitu ya Ya kadang Emang kita tuh kadang Supaya dia tuh bisa Ngeluarin witnya Terus gitu ya Ya kadang kita tuh gimana Kita biasanya Kita goyang sama dia Ya apa gimana gitu Mungkin kalau misalnya Masalah saweran gitu Relasi kadang kan Kadang gitu ya Relasi tuh suka milih-milih gitu Dia tuh pengennya Jobetnya sama siapa Gitu kan Apa sama saya Apa makin saya gitu Ya kadang Mungkin gitu Mungkin kalau Kalau relasi itu Kalau misalnya dilihat Satu penyanyi itu Udah cocok sama dia Udah kelapa sama dia Terus saweran Berbagai permasalahan Muncul akibat Ketidakseimbangan lingkungan sekitar Penyikapan yang matang Dan tanggap akan jalan keluar Perlulah dilihat Dari berbagai sudut pandang Agar mendapatkan Hasil yang matang Dan seimbang Hujan aja Hujan kebagian Sudah ribu Tiga ribu Tapi ya Salus ya Salusnya apa Cuma Alam melihat Hujan Bersama ini hujan lagi Jalan terus Ya habis ini Bersama ini Bersama ini Bersama ini Bersama ini Bersama ini Alat elektronik Kan kena Iron Senggit Jadi mau Kita Bersama ini Walaupun ada yang Nanggap Ada yang Cukanya Nanggap Kita Beri Kemarin Kami Gio Yang Sudah Asik Asik Kepi Ya Ini Bersama ini Bersama ini Bersama ini Saya Hanya Bersama Bermain Musik Tapi Nggak Ngerti Dibudang Makan Nek Seseorang Pak Haji Karena Pak Haji Kan di rumah Atau Saya Bell Saya Npon Pak Haji Saya Ada Di sini Saya Ada Error Ada Pak Haji Datang Lagi Kendalanya Kita Lagi Jalan Seperti Ya Oh Maaf Di sini Ada Ada Orang Kita Jalan Di sini Gini Kita Maaf Ya Apa Saya Nggak Tahu Saya Nggak 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 Ngeceki Bari Jalanan Kalau Tahu Di situ Ada Bayi Yang Sakit Saya Mungkin Atau Katakan Kita Melihat Bendera Kuning Walaupun Itu Udah Bersublah Kita Nggak Kelewat Nggak 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 Dangdut keliling mungkin dianggap sebagian orang sebagai hiburan yang mengganggu dan hina. Namun, suara-suara kecil mereka bukan hanya sebagai suara belas kasih akan sesuap nasi. Melainkan sebagai suara-suara kebangkitan dan keyakinan akan masa depan yang lebih baik. Perlukah kita menutup mata akan dangdut keliling ini? Bagi mereka, menjalin sebuah relasi yang baik adalah batu loncatan ke sesuatu yang belum pernah digapai. Mungkin sih ya, mungkin gitu ya, sebagian orang mungkin menganggap dantor ini ya mungkin kerjanya hina gitu ya. Cuman kalau bagi kita, kita sih namanya kita nyari ruang yang halal gitu kan. Ya susah juga mungkin buat menyayakinin orang-orang gitu. Padahal kan kita kan goge atau melalasi ya, bagaimana gitu kan. Oh dia tuh begini, begini, begini gitu. Dia tuh nyari ruangnya begini banget gitu. Inilah contoh realita kehidupan yang harus kita tahu. Sisi-sisinya berbentuk seperti dadu, yang mempunyai peluang mendapatkan angka yang besar ataupun sebaliknya. Rasa solidaritas dan sifat kekeluargaan dapat dijadikan contoh bagaimana sebuah dangdut keliling dapat berjalan di tengah kerumunan masyarakat berbeda tiap harinya. Rasa saling memiliki budaya ciptaan sendiri, membuat tabuhan gendang dan tengkok dangdut dapat menyusup-masuk menghibur masyarakat bawah kota Jakarta. Jam-jam kecil berputar, seiring dangdut ini menyudahi perannya. Akhir perjalanan ini tersirat penuh arti di raut wajah mereka. Terima kasih telah menonton!